Halo sahabat-sahabat, kita kali ini mau ngebahas tentang AC inverter dari Sharp Nah ini tipe yang terbaru dari si Sharpnya di tahun ini Nah Sharpnya ini adalah tipe inverter yang tipenya adalah X6ZE6 Itu adalah setengah pk ya, jadi memang disini kita ambil yang untuk ukuran setengah pk Nah ini inverternya seperti apa, detailnya, speknya, dan juga desainnya Tapi sebelumnya jangan lupa padalah subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapet update terbaru dari Selka Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih Karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain Udah lama dari bulan-bulan lalu malah tahun-tahun lalu Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita Untuk belanja untuk cuci ACnya dari yang setengah sampai dua setengah pk Khusus untuk accessibility aja saat ini Nah kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC Nanti ada keluar pilihan untuk setengah satu pk, satu setengah sampai dua setengah pk Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah Seberapa banyak AC yang ada kalian Kita masuk ke desainnya yang si tipe inverter ZY ya Jadi X6 ZY setengah pk Nah disini kalian bisa lihat untuk ukuran indoornya ini setengah pk standar ya kan Lalu desainnya agak sedikit unik sih Kenapa? Karena kalau saya dari kemarin review-review yang lain Rata-rata kan untuk ukuran dia itu datar Kalau ini dia agak miring Kalau berarti kalau dibediriin nanti dia akan lebih masuk ke atas gitu loh Jadi di bawahnya lebih maju Atasnya lebih pendek Jadi saya rong ke atas gitu Nah ini agak unik gitu Lalu untuk listnya disini ada list warnanya abu-abu Ya abu-abu gelap tapi nggak glitter ya Disini abu-abu gelap Dan ini kalau mau saya juga jatuhnya bahannya sama seperti si AC indoornya Jadi kayak plastik lah gitu Lalu untuk warnanya dia warna putih Dan disini karena inverter ada tulisan GTX inverternya Nah untuk si displaynya ini Tidak ada LED suhunya ya Makanya ada sensor indikatornya di samping swingnya Ya untuk swingnya ini hanya atas bawah Oke Nah kita masuk ke outdoornya Outdoornya itu normal ukurannya untuk setengah PK Dan warnanya sama seperti outdoor-outdoor pada lainnya Jadi kalau semua brand itu outdoor itu semua hampir rata-rata sama lah Warnanya nggak ada beda Cuma memang rata-rata bedanya di warna indoor Ada yang glitter, ada yang soft, ada yang dark, ada yang putih susu, ada yang putih gading Nah kalau ini putihnya putih normal aja sih ya Untuk kelengkapannya si tipe jet and inverter ini Ada sudah jadi satu kantong disini semua Yaitu ada remote-nya, ada dudukannya, ada buku manual, ada kartu garansi Ada baterainya dan ada mur-murnya juga Ini udah jadi satu dan ini tersegel Tapi kalau nggak tersegel nggak apa-apa selama semua kelengkapan itu ada ya Nah kita masuk ke fitur-fitur yang ada dari si tipe inverter terbaru dari shape yang tipe jet Y Nah disini untuk ukuran remote-nya normal aja Terus di dalamnya ada on-off-nya pasti Ada tombol jet-nya Jet ini dimana untuk pendinginan lebih cepat Jadi tanpa harus kalian mendinginkan di suhu 16 Jadi kalau misalkan kalian udah tersetting di 24 sebelumnya Tinggal kalian kalau mau cepetin tinggal pencet si jet aja Lalu ada tombol fan ya kan Lalu modenya Modenya bisa dry, cool, sama fan Lalu swing-nya hanya bisa atas-bawah Ada timer juga Ada tombol sleep-sleep ini dimana untuk udaranya lebih nyaman saat kalian tidur gitu ya Jadi dia bisa mengatur suhunya Kalau misalkan lagi dingin Berarti dia akan menurunin tingkat suhunya Kalau lagi panas dia akan menaikkan gitu Nah lalu ada tombol disini Eko, Eko disini yang namanya karena inverter dia pasti kan harus hemat listrik Jadi pastinya dia bisa kalau kalian pencet tombol Eko ini akan menghemat listrik kalian Jadi lebih hemat penggunaan listrik kalian Jadi hemat watt-nya gitu ya Lalu untuk ada tombol berikutnya yang fiturnya adalah baby mode Nah ini yang dimana seri inverter ini dapat untuk baby juga Yang dimana kalau baby mode ini dinyalain Jadi dia mendinginkan ruangannya itu bener-bener tuh tidak menusuk udaranya tuh ke baby Jadi juga bikin kulit nggak langsung kena ke AC-nya Ya kan, angin yang nggak langsung bikin kita merasa menusuk Dan juga untuk baby tuh sangat nyaman Dan pastinya bisa mengurangi tingkat bikin kulit jadi lebih kering gitu Kalian tadi kan saya infoin juga bahwa di Indonesia ada tulisan JTEC inverter Nah JTEC inverter ini dimana dia tuh bisa menghematkan listrik kalian Watt-nya tuh bisa sampai 65% Jadi lumayan bikin hemat listrik lagi Makanya tombol Eko-nya itu juga harus kalian pencet Kalau kalian nyalain AC-nya Nah si tipe ZE ini juga dilengkapi dengan 7 shield protection Jadi bisa dari api, voltase, jatuh, getaran, dan lain-lainnya itu lengkap Nanti kita tampilin semua ada 7 shield protection Nah garansinya untuk si shield ini 1 tahun spare parts, 10 tahun compressor Jadi kalian aman selama 10 tahun untuk compressor-nya Lalu juga ada fitur namanya Kondair Flow Jadi Kondair Flow ini dimana dia bisa mengeluarkan suhunya tuh dari atap Anginnya tuh dari dini-dini atap si AC tersebut Jadi tidak langsung mengenai tubuh kita semua Jadi tidak langsung menusuk ya kan Karena memang di samping juga ada si fitur baby mode Nah terus si shield ini made in Thailand ya kan Lalu karena ini hemat listrik Jadi GSPF-nya itu di kisaran 5,0 sekian Jadi lumayan hemat listrik Karena udah sampai bintang 5 Jadi kalian bisa lihat dari tempelan yang ada di indoor itu Untuk kesimpulannya Kalau kalian mau cari inverter dan buat baby ya kan Tapi tidak mau banyak fitur-fitur lain Karena budget juga terbatas Ini boleh banget jadi pilihan kalian ya kan Karena di samping memang untuk rama buat baby Dia juga punya fitur 7 shield protectionnya dia Dan pastinya hematnya bisa sampai 65% Ada tombol echo-nya Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk listrik kalian yang over Karena pemakaiannya kalau baby rata-rata kan pasti Antara 12 sampai 18 jam mungkin gitu ya Nah kalau menurut saya sih cukup oke banget Kalau kalian nyari seri inverter ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sudah di akhir video Jangan lupa pada like, subscribe, dan komen Dan nyalain lonceng Buat dapat update terbaru dari Saka Kita ketemu lagi di video selanjutnya See you bye bye